Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara tampak memakai topi rumbai kas Papua lengkap noken atau tas anyaman yang diselempangkan di bahunya. Pakaian kas Papua ini dikenakan saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Istora Papua Bangkit, Jayapura. Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo tiba di lokasi acara sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dan berjalan masuk ke venue acara dengan diiringi musik dan tepuk tangan dari anak-anak yang hadir. Presiden dan Ibu Negara menyapa anak-anak yang ada di acara dimulai dengan kuis bagi anak-anak yang hadir, mulai soal penjumlahan hingga pengetahuan umum. Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi tantangan hafalan Pancasila dan meminta anak-anak yang hafal untuk maju ke depan panggung. Cecilia, langsung ya, Pancasila, satu. Pancasila, satu ketuhanan yang mahasis, dua kemanusiaan yang adil dan berada, tiga keadilan sosial bagi seluruh. Pancasila, satu ketuhanan yang mahasis, dua kemanusiaan yang adil dan berada, tiga kemanusiaan yang adil dan berada. Tiga kehadilan persatuan Indonesia, empat keretan yang dipimpin oleh ikmat kemenusiaan dalam penelamatan perwakilan, lima kehadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional Indonesia, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 pada tanggal 19 Juni tahun 1984. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.